Intro Halo adik-adik, kita akan belajar tentang fungi atau jamur Yang ditanyakan adalah Neurospora citophilia Ini adalah jamur yang digunakan pada proses fermentasi ampas tahu Yang ditanyakan ciri khas jamur ini adalah Mari kita jawab Pada proses fermentasi ampas tahu Yang disebut dengan fermentasi Ini adalah proses pengubahan karbohidrat Menjadi alkohol dan karbondioksida Dengan bantuan mikroorganisme Seperti bakteri, jamur, dan lain-lain Jamur yang digunakan dalam proses fermentasi Itu adalah organisme eukaryotik Karena sel penyusunnya memiliki membran inti Namun tidak dapat membuat makanannya sendiri Karena tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun Pada umumnya, jamur adalah organisme bersel banyak Atau kita sebut dengan multiseluler Jamur Neurospora citophilia digunakan dalam proses fermentasi ampas tahu Ciri-ciri Dari Neurospora citophilia ini adalah berwarna sangat mencolok Atau berwarna jingga kemerahan yang khas Kemudian Spora atau konidia yang berbentuk seperti tepung Yang ketiga, pertumbuhan jamur sangat cepat Dan menghasilkan konidia yang banyak Yang keempat, pada umumnya ditemukan di daerah lembab Yang kelima adalah memiliki sel hifa yang berinti banyak atau multinukleat dan bersekat Yang keenam, apabila terjadi perkembangan biakan seksual Maka akan membentuk askus yang mengandung 8 ascospora Apabila terjadi perkembangan biakan aseksual Maka akan membentuk konidia yang tumbuh menjadi miselium Miselium ini mengandung pigment dan bervariasi pigmentnya Kemudian, mari kita jawab Kesimpulannya Ciri khas Jamur Neurospora Sitopila Sitopilia Adalah Berdasarkan pilihan jawaban Maka badan buah Berwarna Kemerahan Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D Demikian adik-adik untuk soal kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!